PSEC proyeksikan JITNES Perkuat Timnas Indonesia di Biala Asia 2023 pada Januari 2024 Anggota Komite Eksekutif PSEC Arya Sinulingga mengatakan bahwa pihaknya memproyeksikan JITNES untuk memperkuat Timnas Indonesia di Biala Asia 2023 Qatar Timnas Indonesia akan bermain di Biala Asia 2023 pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024 Tim perjulukan Squad Garbra itu tergabung di Grude bersama Timnas Jepang, Timnas Irak, dan Timnas Vietnam PSEC segera memulai proses naturalisasi JITNES supaya bisa rampung sebelum Timnas Indonesia berkancah di Biala Asia 2023 Namun PSEC berlomba dengan waktu praktis, waktunya tinggal kurang lebih 4 bilion lagi untuk memberikan status keluarga negara di Indonesia untuk JITNES Anggota Komite Eksekutif PSEC Arya Sinulingga mengatakan pihaknya bakal memperjuangkan naturalisasi JITNES agar selesai sebelum Biala Asia 2023 Sintayong intip langsung laga Janis Taipei vs Turkmenistan di kualifikasi Biala Asia 2023 Pelati Timnas Indonesia U23 Sintayong terlihat memantau langsung pertandingan perdana grup K kualifikasi Biala Asia U23 2024 antara Janis Taipei melawan Turkmenistan Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Manahan Solo, Rabu 6 September 2023 malam waktu Indonesia Barat Sintayong hadir, ditemani para asisten yang membantunya di staf kepelatihan Timnas Indonesia U23 Pelatih asal Korea Selatan itu terlihat datang terlambat sebab perombongan staf pelatih skuad Garuda Muda itu baru terlihat hadir ketika pertandingan antara Janis Taipei vs Turkmenistan sudah berjalan nyaris 20 menit Saat memasuki area tribun VVIP Stadion Manahan, para pelatih langsung mencari tempat duduknya masing-masing untuk memantau pertandingan ini Sintayong tampak menyendiri dan mengambil kursi di barisan teratas Juru taktik berusaha 52 tahun itu juga sempat merespon sapaan apak media yang bertugas meliput pertandingan Dia melempar senyum sembari melampaikan tangannya Turkmenistan U23 menang mudah lawan Janis Taipei di kualifikasi Biala Asia U23 Turkmenistan U23 berhadapan dengan Janis Taipei dalam kualifikasi Biala Asia U23 Laga yang berlangsung di Stadion Manahan Solo, Rabu 6 September 23 malam waktu Indonesia Barat Berakhir dengan skor 4-0 untuk kemenangan Turkmenistan U23 Sambat, Hidiro menjadi bintang kemenangan Turkmenistan lewat tetriknya pada menit ke-25, 6-2, dan 7-7 Sedangkan satu gol lagi dilesakkan oleh Nur Mirat Rosyev pada menit ke-76 Turkmenistan U23 langsung mendominasi permainan sejak pabak pertama Taiwan U23 terpaksa untuk bermain di area pertahanan sendiri pada menit menit awal Sepanjang laga, Taiwan U23 nyaris tidak pernah menembus kotak final di Turkmenistan U23 Sementara pemain disan U23 terus asik mengotak-katik bola untuk membongkar rapatnya pertahanan Taiwan U23 Persebaya dan Bonek temui kepolisian demi bisa menjamu arema di Surabaya Manajemen Persebaya dan supporter Bonek mengadangkan pertemuan dengan pihak kepolisian di Surabaya Rabu 6 September U23 siang untuk membahas laga antara Persebaya versus arema FC yang akan dilaksanakan pada 23 September U23 Dari manajemen Persebaya hadir Direktur Media Nanang Prianto dan Manager Fans Relation Siddiq Tualeka Sedangkan pihak Bonek diwakili oleh 4 koordinator tribun yakni Husin Gozali Grinor, Senior Devahra Tribun Kitul Hasan Tiro Tribun Timur, dan Eric B. Jacksono Kit 21 Pertemuan ini dilandasi oleh rumor mengenai derby jatim dalam beberapa hari terakhir Ada kabar bahwa Persebaya tidak bisa menjamu arema di Surabaya karena kedua tim ini dinilai masih terlibat rivalitas Diskusi dengan Persebaya dan Bonek dengan pihak kepolisian menghasilkan sejumlah hal Ada syarat yang harus dipenuhi oleh Bonek pertandingan melawan arema tetap bisa berlangsung di Surabaya Di antaranya, Bonek harus mampu menjaga dan menjamin situasi keamanan dengan tertipan baik sebelum dan sesudah pertandingan Jordi Amat masuk kandidat 3 pemain senior Timnas Indonesia 24 untuk ASEAN Games Manager Timnas Indonesia 24, Endri E. Rawan mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyerahkan 44 pemain ke Komite Olimpiade Indonesia sebagai long list untuk ASEAN Games 2022 Cina Namun dari 4-4 pemain itu, 3 personil ditolak, jumlahnya berkurang menjadi 41 nama Namun hanya 22 personil yang akan didaftarkan Timnas Indonesia 24 ke ASEAN Games 2022 Regulasi usia cabang olahraga capor sepakul ASEAN Games 2022 bertambah setahun dari U23 menjadi U24 karena pesta olahraga Asia itu seharusnya berlangsung pada tahun lalu ASEAN Games 2022 akan digelar di Cina pada 23 September sampai 8 Oktober 2023 Aturan usia 22 pemain di ASEAN Games 2022 maksimal kelahiran 1 Januari 1999 Namun setiap peserta termasuk Timnas Indonesia 24 diperbolehkan untuk menyertakan 3 wajah senior Endri menjelaskan bahwa dari 41 nama yang menjadi long list Timnas Indonesia 24 untuk ASEAN Games 2022 5 diantaranya adalah pemain senior Namun Endri hanya ingat Jordi Ahmad dan Irianto sebagai pemain senior yang diproyeksikan Timnas Indonesia 24 ke ASEAN Games 2022 Bersemangat depan dengan menghalaman kakek Sandi Wolos upload foto pakai lagu Jawa Bek Timnas Indonesia Sandi Wolos tidak sadar meyambut laga depunya di level internasional Kesempatan itu terbuka karena tim garda terdekat bakal menjamu Turkmenistan Laga FIFA Match Day itu bakal digelar di Stadion Gelor Rabung Tama Surabaya Jumat 8 September 2023 Kota Palawan sendiri memiliki ikatan batin bagi Sandi Wolos karena memiliki kakek buyut orang Surabaya Menariknya Sandi Wolos yang lahir Belgia merupakan pemain berdarah campuran Kakeknya dari jalur sang ibu yang merupakan orang Surabaya Menyambut keluputnya tersebut Sandi Wolos pun mengunggah sebuah foto dengan latar belakang lagu Jawa NDX AKA berjudul Nemen Latihan tertutup Timnas Indonesia 23 di Serbu Bocil Sisi latihan Timnas Indonesia 23 yang berlangsung tertutup-tutup selama kualifikasi Piala Asia O23-2014 Petah penyedot antusiasi dari masyarakat setempat di Kota Solo Yang terbaru, puluhan orang menyebut kedatangan rombongan Timnas Indonesia 23 Yang hendak mengelar sesi latihan tertutup di Stadium Sri Beda di Solo Rabu 6 September 2023 sore waktu Indonesia Barat Dalam sesi latihan ini, jajaran tim pelatih Limang sudah datang terlebih dahulu Kemudian sekira pukul 16.40 waktu Indonesia Barat Lati Timnas Indonesia 23 Sintayong muncul menumpangi mobil Toyota Alphard 5 menit kemudian atau tepatnya pada pukul 16.45 Bus berwarna orange yang ditunggangi para penggawa Garuda muda itu tiba Momen kedatangan inilah yang langsung diserbu bocil Alias bocah cili yang sebagian besar berusia belasan tahun Sayangnya para bocil ini tak mendapatkan kesempatan untuk bisa berfoto bareng timnas idolanya Sebab petugas keamanan memasang garis pembatas agar situasi di pintu masuk tetap kondusif Lihat Thomas Doll di Persija, legenda Dortmund berharap banyak pelatih Eropa tangani klub Liga 1 Hadirnya Thomas Doll di Persija Jakarta membuat legenda Borussia Dortmund Paul Lambert merasa senang Ia pun berharap makin banyak pelatih top Eropa seperti Doll yang menangani klub di Liga 1 Sudah lebih dari semusim Thomas Doll mengasuh Persija Namun musim perdana Doll bersama macan kebayaran berbuah status runner up Liga 1 2023-2024 Di Jerman sendiri nama Doll begitu harum karena pernah mengasuh klub raksasa Borussia Dortmund Selain itu pria Borussia 57 tahun itu juga mengantongi Chaps bersama timnas Jerman Terlepas dari itu Lambert berharap pelatih top seperti Doll lebih banyak yang berkarir di Liga 1 Eks gelandang pertahan itu menganggap bahwa berkarir di Liga 1 menghadirkan pelajaran dan pengalaman berbeda dengan di Eropa Sintayong ingatkan pemain soal syarat bisa kembali dipanggil perkuat timnas Pelatih timnas Indonesia Sintayong memberikan peringatan untuk para pemainnya yang ingin kembali dipanggil untuk memperkuat tim nasional Baik itu yang kini berada di squad U23 maupun senior Sintayong menegaskan dirinya tak mematok kriteria apapun termasuk usia pemain saat memanggil anak kasusnya memperkuat timnas Indonesia Sebab dia hanya akan memilih pemain yang tampil bagus bersama timnya masing-masing Di timnas Indonesia, pelatih asal Korea Selatan itu memang memanggil banyak pemain senior untuk menghadapi dokumen instan Pada antaranya bahkan sudah berusia lebih dari 30 tahun Sementara itu komposisi pemain yang dipanggil untuk memperkuat squad Garuda Muda pada kualifikasi Piala Asia U23-24 Juga merupakan nama-nama pemain terbaik di posisinya PT LIB tegaskan bakal tahan subsidi klub Liga 2 yang masih tunggak gaji pemain Jelang bergulirnya Liga 2, 2023-2024, PT Liga Indonesia Baru meminta setiap klub Liga 2 menyelesaikan gaji pemain yang sudah bermasalah Sebab menurut pemamparan Direktur Utama PT LIB, Ferry Paulus, tim-tim yang masih mengunggak gaji pemainnya maka dipastikan kontrasku tidak mendapatkan subsidi Meski kick-off tinggal menghitung hari, masih ada beberapa klub yang bermasalah Sebelumnya, PPI telah merilis bahwa ada 9 klub yang bersunggeta dengan gaji pemainnya 9 tim itu adalah Gersik United, Persija, Pekal Tentu Utara, PSMS Medan, PSPS Riau, Persir Rajan, Semen Padang, Perseka Bandung, dan PSK Cicimahi Secara keseluruhan, jumlah pemain yang bermasalah dengan gaji klub sebanyak 138 pemain Sementara itu, total nominal kewajiban keuangan yang harus diberikan sebesar 5,5 miliar rupiah